Assalamualaikum teman-teman Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan interior ruko ini Nah, ini rukonya benar-benar kosong Jadi disini akan kita fullkan rak besi semi HPL kanan-kiri Di bagian tengah juga Dan bagian meja kasir ada juga Oke, kita lanjut proses pengerjaannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, kalian penasaran untuk melihat hasilnya interior ini Jadi nanti ini kita buat interior khusus penjualan kaca mata Oke, jadi kalian yang penasaran untuk hasil interiornya Ibut terus video saya saat mulai selesai Oke teman-teman, ini sudah selesai ya Sudah selesai, kita selesai memang selalu tengah malam Oke, jadi akan saya perlihatkan detailnya kita mulai dari depan Oke teman-teman, jadi itu untuk neon boxnya Kita sudah selesai pasang Coba karena cahaya kamera jadi kelihatan bintik-bintik Oke, jadi dengan spandeknya Sudah keseluruhan spandek dan bagian dalam Oke, kita masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai dari sini Nah, ini rak-rak jualan ya Rak-rak jualan ini untuk jualan kaca mata Ini nama rupanya lapak kece palu Oke, ini juga di sini tempat kaca mata mungkin di atas Di atas doa pajangan-pajangan seperti tas atau bunga Nah, ini untuk cerminnya Ini cerminnya dari tokonya yang lama Jadi kita cuma bantu Pasangkan LED-nya Ini untuk bagian-bagian untuk pajangan-pajangan tas Nah, ini sama Ini kaca mata Nah, ini untuk gantungan ini Ini untuk butiknya ya Bagian-bagian dress atau kemeja Celana panjang Dan ini Dua ini sama Tas lagi Jadi kita selang-seling Tas, kaca mata, butik, topi Ini ya Di sini juga Kaca mata-kaca mata mungkin di atasnya Taruh tas Atau pajangan lainnya Di sini juga tas Di sini sama Ini untuk Dengan gantungan aksesoris Ini kayaknya Tas juga Nah, ini Di sini Beda lagi Di sini untuk bagian Tempat jam tangan Sama Dia tiga kotak Ini meja kasirnya juga dari Toko yang lama Kita angkatkan Kita Sesuaikan Untuk dengan ini Mana bagusnya Ini meja koboy Ini pintu koboynya Sorry, bukan meja Pintu koboy Oke Oke Nah, ini untuk cerminnya Coba kita lihat Pada saat posisi Perbandingan Dari luar Posisi mati Dan Menyalah lampunya Nah Ini pada saat posisi mati ya Jadi gelap Yang bikin bercahaya itu Memang lampu-lampu raknya ini Jadi banyak cahaya warna-warni Coba, menyalahkan Nah, kan Jadi tidak perlu lagi tambahan lampu sorot di atas Oke Jadi kalian kalau mau order atau tanya-tanya DM IG Tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-t